Shalom Bapak Ibu, ini cerama yang berikutnya dalam sesi Teologi Sistematika dalam cerama ini yang agak panjang lebar karena ada banyak materi yang harus disampaikan. Ini mengenai keselamatan dan pembenaran dalam proses itu bagaimana orang pindah dari kegelapan ke terang, bersama dengan Yesus Kristus. Cerama ini berdasarkan dari sumber-sumbur Sistematik Theology oleh Wayne Grudem dan ada buku yang agak baru beberapa tahun yang lalu ditulis, di edit oleh Matthew Barrett The Doctrine on Which the Church Stands or Falls, Justification Jadi pembenaran itu, pembenaran doktrin yang menjadi dasar gereja dan James Montgomery Boyce dan Philip Graham Reichen The Doctrines of Grace atau doktrin kasih karunia. Nah, pilihan untuk keselamatan dan penghakiman ini pendahuluan. Kita berbicara sekarang tentang penerapan keselamatan bagi kita. Pilihan adalah sebagian penerapan ini karena kita dipilih sebelum Kristus menyelamatkan kita pada waktu dia disalibkan. Jadi sebelumnya, sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah dipilih menjadi orang percaya kepada Yesus. Pilihan dapat dipikirkan sebagai tingkat yang pertama dalam proses keselamatan bagi kita. Jadi kalau kita pikir tentang tingkat-tingkat atau langkah-langkah keselamatan dalam bahasa Latin itu ordo salutis. Yang pertama pilihan adalah memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Yang kedua panggilan Injil, proklamasi kabar Injil. Yang ketiga kelahiran kembali. Iman dan itu termasuk iman dan pertobatan. Dan perubahan dan pertobatan atau conversion. Dan pembenaran, justification. Benar dihadapan Tuhan. Dikatakan benar dihadapan Tuhan. Dan juga pengangkatan, adopsi, Dan pengudusan, ketekunan, kematian, dan kemuliaan. Menerima tubuh yang dibangkitkan. Nah nomor yang kedua sampai enam. Nomor dua sampai enam ini. Dan sebagian yang nomor tujuh berkaitan dengan menjadi orang Kristen. Nomor tujuh sampai... Dan delapan dikerjakan dalam kehidupan ini. Dan nomor sepuluh terjadi pada waktu Kristus kembali. Nah, urdo salutis. Atau langkah-langkah keselamatan. Pilihan boleh diartikan demikian. Pilihan adalah keputusan Allah sebelum penciptaan. Yang mana dia memilih beberapa orang untuk keselamatan. Bukan oleh karena kebaikan di dalam hati mereka yang dilihat sebelumnya. Tetapi hanya oleh karena kedaulatannya dan kehendaknya. Nah, bisa bertanya apakah perjanjian baru mengajar tentang predestinasi. Ada beberapa perikot seperti berikutnya. Tetapi yang mungkin perikot kuncinya itu Efesus pasal satu. Ayat empat sampai enam. Saya akan membaca. Saya pakai untuk sesi ini terjemahan baru yang dulu. Bukan saya belum dapat terjemahan baru yang edisi yang kedua. Efesus pasal satu. Ayat empat sampai enam. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karuniannya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Dan ayat yang kedua belas. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Dan Bapak Ibu bisa membaca teks-teks yang lain yang ada di dalam PowerPoint. Karena ada cukup banyak teks yang cukup jelas ya. Tentang predestinasi Allah yang memilih kita sebelum dunia ini diciptakan. Nah bagaimana pengajaran predestinasi disampaikan di dalam perjanjian baru. Di dalam Roma pasal delapan sebagai sesuatu yang dapat menghibur. Dapat menghibur kita. Bahwa kita tahu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Sebagai alasan untuk memuji Allah. Efesus sudah dibaca Efesus 1. 2 Thessalonica pasal 2 ayat 13. Paulus harus mengucap syukur kepada Allah. Karena dia tahu bahwa keselamatan jemaah Thessalonica ada karena pilihan Allah. Jadi kita bisa memuji Allah oleh karena pilihan ini. Pujian kepada Allah naik dan kesembongan manusia turun. Sebagai dorongan untuk menginjili. Jadi sebenarnya doktron pilihan mendorong kita untuk menginjili. Maksudnya kita memancing ikan. Karena kita akan berhasil. Karena ada ikan manusia yang sudah terpilih. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Paulus di Korintus. Masih ada banyak orang di kota ini yang dimiliki saya. Yang Yesus akan menyelamatkan. Jadi sudah dipilih. Nah kita harus memperbaiki kesalahpahaman tentang doktron pilihan. Ada salah satu fatalisme. Pilihan manusia sia-sia. Karena semua sudah ditentukan. Atau mekanisme. Alam semesta seperti mesin. Dan dimulaikan sejak semula. Manusia seperti robot dalam alam semesta ini. Ini kesalahpahaman terhadap doktron pilihan. Tetapi ada gambaran yang jauh berbeda dalam perjanjian baru. Kita adalah orang pribadi. Dijadikan oleh Allah yang mengasihi kita. Seorang pribadi tidak mengasihi sebuah mesin. Jadi kita orang pribadi. Bukan mesin. Bukan robot. Karena kita dikasihi Allah. Kasih Allah kepada manusia dapat dilihat dalam Yeshkiel 33 ayat 11. Walaupun orang-orang ini mengebaikan peraturan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi. Ada pilihan dalam hati manusia. Itu jelas dalam Matius 11. Ayo datanglah kepada Yesus. Jadi ini pilihan untuk datang kepada Yesus. Wahyu pasal 22. Ada kita diminta untuk datang. Untuk percaya. Yohanes pasal 5. Matius pasal 23. Sebagai orang-orang pribadi kita. Dalam hati manusia. Sebagai orang pribadi kita bisa memilih. Nah keputusan ini untuk percaya atau tidak percaya. Berkonsekuensinya yang kekal. Kisah para rasul pasal 8. Belas ayat 11. Sembilan sampai 11. Paulus bertahan dan berkotba terus. Karena ada banyak orang yang telah dipilih untuk keselamatan. Ada tanggung jawab untuk berkotba. Bukan seperti mesin atau mekanisme. Pilihan bukan didasarkan pada prah pengetahuan Allah mengenai iman kita. Nah perdebatan ini Allah memilih orang berdasarkan iman mereka yang akan muncul atau diwujud. Jadi alasannya yang terpenting mengapa orang diselamatkan adalah apa yang ada di dalam mereka. Bukan dalam Allah. Orang yang ikut posisi ini memakai Roma. Maaf itu di belakang foto saya. Memakai Roma pasal 8 ayat 29. Nah prah pengetahuan tentang orang-orang bukan fakta-fakta. Allah mengenal orang-orang dengan prah pengetahuan bukan hanya suatu fakta. Allah mengenal orang-orang secara pribadi. Dia orang secara pribadi. Jadi Roma pasal 8 ayat 29 yang dipakai oleh orang yang panggil pegang doktor ini. Pandangan ini berarti Allah mengenal orang dengan prah pengetahuan sebagai orang-orang yang berhubungan dengan dia sendiri. Jadi bukan berdasarkan fakta saja. Maksud saya kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa iman kita adalah salah satu alasannya Allah memilih kita. Allah memilih kita berdasarkan kasihnya bukan berdasarkan iman yang ada di dalam kita. Roma pasal 9 cukup jelas tidak ada hal yang dilakukan oleh Yaakub atau Esa yang akan mempengaruhi pilihan Allah terhadap mereka. Roma pasal 11 sama Efesus pasal 1 kasih karna Allah harus dipuji bukan kemampuan percaya dalam manusia atau keputusannya untuk percaya. Pilihan didasarkan pada suatu kebaikan di dalam kita yaitu iman kita seperti keselamatan oleh karena perbuatan kita yang baik. Jadi kalau kita mengklaim mengatakan bahwa Allah memilih orang berdasarkan iman mereka yang prah pengetahuan tentang iman mereka itu berarti itu pekerjaan yang baik. Jadi kesimpulan pilihan tak bersyarat disebut tak bersyarat karena tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mempengaruhi pilihan Allah. Juga iman pun tidak ada itu harus diberikan kepada kita untuk percaya kepada Allah. Jadi ini berdasarkan pilihan Allah, berdasarkan kasihnya. Nah ada doktrin disebut doktrin reprobasi, pilihan untuk penghakiman. Doktrin reprobasi berarti demikian. Keputusan Allah yang berdaulat dan ditetapkan sebelum permulaan penciptaan untuk melepaskan beberapa orang dan dalam duka cita tidak menyelamatkan mereka yaitu menghakimi mereka oleh karena dosa mereka dan menyelamatkan keadilannya. Nah doktrin ini sulit, ini bisa dilihat di Judas ayat 4, Roma pasal 9 berkaitan dengan pilihan Fir'aun dan pilihan bangsa Israel. Roma pasal 11, 1 Petrus pasal 2, ada yang dipilih sebelumnya untuk tidak percaya. Dalam Alkitab, penyebab pilihan berkaitan dengan keputusan Allah dan penyebab reprobasi berkaitan dengan keputusan orang berdosa. Dasar pilihan adalah kasih karunia Allah, dasar reprobasi adalah keadilan Allah. Sekali lagi, dasar pilihan adalah kasih karunia Allah, dasar reprobasi adalah keadilan Allah. Nah jadi, seperti yang sudah kita diskusi, ada tingkat-tingkat dalam keselamatkan kita. Yang pertama, ada panggilan kita setelah kita telah dipilih. Jadi kita dipilih dan kita dipanggil. Roma pasal 8, ayat 30. Roma pasal 8, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dibahas di situ beberapa langkah, beberapa tingkat dalam ordo salutis atau tingkat keselamatan. Nah ini panggilan yang efektif. Panggilan ini tindakan Allah. Dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Ini tindakan, ini inisiatif Allah. Ada ayat-ayat yang menjelaskan panggilan ini. 1 Petrus pasal 2, ayat 9. Keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi pindah dari kegelapan ke terang. 1 Korintus pasal 1, ayat 9. Persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi panggilan itu untuk persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. 1 Tesloni ke pasal 2, ayat 12, 1 Petrus 5, dan 2 Petrus 1. Kedalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi kita diundang, dipanggil untuk menjadi sebagian kerajaan dan kemuliaan Yesus. Nah, orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi milik Kristus. Dijadikan orang-orang kudus. Hidup dalam damai sejahtera. Kebebasan, pengharapan, kekudusan, ketekunan dalam penderitaan. Dan hidup yang kekal. Jadi ini luar biasa panggilan ini. Panggilan ini kita dapat ini. Hidup dalam damai sejahtera. Kebebasan, pengharapan, kekudusan. Banyak konsekuensi yang baik sekali dari panggilan yang efektif ini. Panggilan ini adalah suatu panggilan yang begitu kuat. Karena Allah lah yang memanggil kita. Kita dipanggil untuk persekutuan dengan Yesus Kristus. Kalau Allah menarikan, kalau Allah memilih, kalau Allah memanggil, tidak ada yang dibuang atau tidak ada yang dipinggirkan oleh Yesus Kristus. Panggilan ini disebut panggilan yang efektif untuk membedakan dari panggilan yang umum dan yang berbeda dan yang beberapa orang menolak. Panggilan Allah yang efektif datang melalui manusia yang menginjili. Tetapi disebut efektif karena orang-orang merespons kepada panggilan itu. Kita dapat mengartikan panggilan efektif begini. Suatu perbuatan Allah Bapak yang berbicara melalui proklamasi injil. Yang mana dia menarikan orang-orang kepadanya. Sehingga mereka merespons dengan iman. Respons ini harus rela dan pribadi. Itu sebabnya doa sangat penting dalam panggilan yang efektif dan berdampak. Allah harus bekerja di dalam hati orang-orang. Contohnya Lydia itu bisa dibaca nanti. Kisah para rasul pasul 16 ayat 14. Tuhan panggil dia. Oke jadi usul-usul panggilan injil. Penjelasan tentang fakta-fakta mengenai keselamatan. Ada beberapa fakta dalam mengenai keselamatan. Yang pertama semua orang berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Jadi semua orang perlu dengar injil. Karena semua orang berbuat dosa dan hilang. Upah dosa ialah maut. Ialah maut. Tidak ada pilihan lagi. Upah dosa ialah maut. Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pengertian tentang fakta-fakta tidak cukup untuk keselamatan. Orang-orang harus merespons. Jadi untuk tahu sesuatu. Untuk tahu doktrin pun. Tidak cukup. Hati harus dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita harus menjadi manusia baru. Undangan untuk respons kepada Kristus secara pribadi. Dengan pertobatan dan iman. Bisa dilihat dalam Matthew 11, Yohanes pasal 1, Wahyu 3. Yesus mengetok di pintu dan menunggu Wahyu 22. Apa terlibat dalam pertobatan ini? Kita menolak dosa. Kita bertobat dan percaya. Jadi kita berbalik 180 derajat. Tidak mau hidup sesuai dengan dosa dan kehidupan itu. Sekarang oleh karena kita dipanggil dan dipilih dipanggil. Kita mau hidup dan bertobat dari kehidupan itu yang lama. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Janji tentang pengampunan dan hidup kekal. Jadi kalau kita diselamatkan ada janji kita akan diampuni. Akan dapat pengampunan dan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Nah kepentingan panggilan Injil. Jika tidak ada Injil. Tidak ada keselamatan. Kalau tidak ada pemberita, tidak bisa mendengar Injil. Tidak ada keselamatan. Jadi itu kenapa konsep ini mempengaruhi misi. Kalau kita tahu orang harus dengar Injil untuk diselamatkan. Untuk dengar panggilan itu. Kita harus mengutus orang untuk menginjili orang yang belum dengar. Jadi jika tidak ada Injil, tidak ada keselamatan. Melalui Injil, Allah berbicara kepada kita sesuai dengan kemanusiaan kita. Dia berbicara kepada intelek kita, kepada emosi, dan kepada kehendak kita. Jadi seutu manusia. Bukan sebagian. Seutu kita secara pribadi dipanggil dan mau merespons terhadap Tuhan. Nah, sekarang kita membahas kelahiran kembali. Definisinya, kelahiran kembali adalah pelakuan Allah yang mana dia memberikan kepada kita kehidupan rohani. Yesus menjelaskan proses ini dalam Yohanes pasal 3 pada waktu dia berbicara dengan Nicodemus pada malam. Nicodemus bingung. Tetapi Yesus menjelaskan, orang harus dapat kehidupan, kelahiran kembali. Kelahiran dari surga, rohani. Kelahiran rohani. Sudah ada kelahiran fisik, sekarang harus ada kelahiran rohani yang dibuat oleh roh kudus. Jadi kelahiran kembali adalah pekerjaan Allah secara total. Dalam kelahiran kembali kita tidak melakukan apa saja. Ini adalah pekerjaan Tuhan secara total. Kita pasif. Kita tidak memilih dihidupkan atau dilahirkan kembali. Ini pekerjaan Allah. Ini dibuatkan dalam Yohanes kial pasal 36. Allah Bapak dan roh kudus membuat kelahiran kembali ini. Kita sudah mati sebelum Kristus. Kita mati di dalam dosa dan pelanggaran. Jadi orang yang mati tidak bisa hidup kembali. Jadi roh kudus menghidupi orang supaya orang itu bisa dapat kelahiran kembali. Hubungan di antara panggilan yang efektif dan kelahiran kembali. Panggilan efektif adalah Allah Bapak berbicara dengan kuat kepada kita. Kelahiran kembali adalah Allah Bapak dan roh kudus bekerja dengan kuat di dalam kita untuk menghidupkan kita. Hal-hal ini kadang-kadang terjadi pada waktu yang sama. Kadang-kadang kita harus menerima kelahiran kembali sebelum kita merespons kepada panggilan Allah yang efektif. Sepertinya kehendak, pikiran, kerelaan itu mati. Jadi itu harus dihidupi, diberikan kehidupan, kelahiran kembali supaya kita bisa merespons. Jadi semuanya itu maksud saya semuanya itu inisiatif Allah dan kasih karnia dari Allah. Nah, hakikat kelahiran kembali agak misterius dan dari sisi pandangan kita, Yesus menjelaskan itu seperti angin. Kelahiran kembali adalah sesuatu yang mempengaruhi orang pribadi secara lengkap. Manusia baru. Manusia yang lama sudah mati. Manusia baru sudah ada hidup. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang langsung dijadikan. Dan hanya satu kali saja kita mati saat itu, kita hidup saat ini. Kita kurang pasti kapan-kapan saat itu terjadi tetapi yang pasti dulu mati sekarang hidup. Kelahiran kembali mendahului iman yang menyelamatkan. Nah, ini penting. Pekerjaan Allah memberikan kemampuan kepada orang untuk merespons kepada Allah dalam iman. Dengan iman. Tetapi kadang-kadang pada waktu yang sama. Tidak terlalu penting untuk membedakan saat ini. Khususnya dari perspektif pandangan kita. Jadi kita dihidupi, kita diberikan kelahiran kembali dan percaya. Tetapi yang penting dari firman Tuhan itu jelas, itu inisiatif Allah. Itu kasih karnia dari Allah dalam proses itu. Kita merespons kepada Allah oleh karena kita sudah menerima kelahiran kembali. Dan yang terakhir dalam topik kelahiran kembali ini, kelahiran kembali harus menyebabkan akibat-akibat yang baik dalam kehidupan. Pola-pola hidup lama sudah berubah. Kita akan mengasihi. Kita dibebaskan dari setan dan roh-roh jahat. Hal-hal ini akan menyertai keselamatan kita dengan pasti. Dan pasti ada buah-buah roh. Jadi, kelahiran kembali termasuk perubahan di dalam kehidupan kita. Dalam pola hidup, dalam tindakan, dalam cara pikiran, dalam kehendak, dalam emosi. Semuanya itu ada dampak dari kelahiran kembali. Karena kita manusia baru. Manusia baru. Jadi manusia baru berbeda sekali. Dan akan berbuat buah. Boleh karena Tuhan dan untuk kemuliaannya. Nah, sekarang kita lihat pertobatan dan iman. Dulu kita berdiskusi tentang bagaimana Allah bekerja dalam kita dan pekerjaan roh kudus dalam kelahiran kembali. Sekarang kita menyelidiki respons atau jawaban kita kepada panggilan Injil. Pertobatan dapat diartikan demikian. Yaitu respons kita yang rela kepada panggilan Injil. Yang mana kita bertobat dari dosa kita dan percaya kepada Kristus untuk keselamatan. Perubahan atau konversi, conversion berarti pembalikan. Yaitu terbalik dari dosa dan kepada Yesus Kristus 180 derajat. Terbalik dari dosa disebut pertobatan. Keretangan kepada Kristus disebut kepercayaan. Kepercayaan atau iman. Kepercayaan dan pertobatan harus diputuskan bersama-sama. Nah jadi iman yang menyelamatkan mencakup pengetahuan, pengakuan, dan kepercayaan. Pengetahuan sendiri tidak cukup. Pasti kita perlu mengetahui siapakah Kristus dan apa yang dilakukan. Tetapi pengetahuan tentang fakta-fakta kurang cukup. Banyak orang sudah mengetahui hukum Allah tetapi tidak mengikutinya. Yaakobus pasal 1, roh-roh jahat. Setan pun mengenal dan mengerti siapakah Allah tetapi dia tidak diselamatkan. Jadi pengetahuan itu penting tetapi tidak cukup. Pengetahuan dan pengakuan tidak cukup. Nikodemus senang dengan pengajaran Yesus dan dengan Yesus pribadi. Tetapi dia tetap perlu percaya kepada Yesus. Jadi saya harus mengambil keputusan untuk bergantung kepada Yesus untuk menyelamatkan saya secara pribadi. Supaya Yesus menyelamatkan saya secara pribadi maksud saya. Iman yang menyelamatkan adalah kepercayaan dalam Yesus Kristus secara pribadi. Untuk pengampunan dosa dan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Bukan hanya kepercayaan tentang fakta-fakta tetapi kepercayaan kepada Yesus secara pribadi. Yaitu bahwa dia akan menyelamatkan saya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saudara-saudari. Karena dalam banyak gereja kita di seluruh dunia ada cukup banyak orang yang duduk di gereja mendengar kotba, mendengar injil. Dan mereka mengerti siapakah Yesus. Mereka mengerti doktrin. Dan mungkin mereka mengaku pengakuan rasuli. Tetapi kalau mereka belum percaya, kalau mereka belum memberikan kehidupannya kepada Tuhan. Dalam komitmen yang murni, mereka belum diselamatkan. Kita tidak boleh KTP, Kristen KTP aja. Harus orang percaya sampai ke dalam hati. Jadi kepercayaan ini harus dibuktikan. Nah ilustrasi kursi, kalau saya ambil kursi dan bilang ya saya percaya saya akan duduk di kursi ini dan kursi itu itu cukup kuat untuk saya. Untuk supaya tidak akan jatuh, saya tidak akan jatuh. Saya bisa bilang saya percaya tetapi saya tidak percaya sebenarnya kalau saya tidak duduk di kursi itu. Kalau saya percaya saya akan duduk di kursi itu dan saya percaya itu cukup kuat dan seterusnya. Jadi kita percaya bahwa kehidupan bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus secara pribadi bukan hanya kepada pengajarannya. Lagi kita bersatu dengan Kristus. Nah kita semua perlu pengetahuan, pengakuan, dan kepercayaan. Yang ketiga itu diperlukan. Nah iman harus semakin besar ketika pengetahuan kita semakin besar. Jadi ya Roma pasal 10 ayat 17. Semua orang yang percaya mereka akan diselamatkan. Iman dan kepercayaan konsistit dengan pengetahuan dan pengertian yang benar tentang fakta-fakta. Semakin kita mengenal Yesus semakin kita percaya keparahannya. Jadi itu penting. Dokteran sebenarnya penting sekali. Dokteran yang pas. Yang bukan yang keliru. Dokteran yang benar dari firman Tuhan. Konsep pikiran kita. Dokteran kita terhadap siapakah Yesus. Itu penting sekali. Semakin mengenal Yesus semakin mengerti apa yang dilakukan Yesus semakin kuat kepercayaan kita kepada Yesus. Tetapi kita tidak boleh berhenti dengan fakta-fakta saja. Kita harus memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Menyerahkan sebagai pengorbanan sehari-hari. Setiap hari. Roma pasal 12. Jadi iman dan pertobatan harus berhubungan. Pertobatan boleh didefinisikan demikian. Pertobatan adalah kesedihan yang tulus oleh karena dosa. Yaitu kita meninggalkan dosa dan berkomitmen untuk berjalan dalam ketaatan kepada Kristus. Seperti iman dalam pertobatan harus ada pengetahuan secara intelektual bahwa dosa salah. Pengakuan secara emosi tentang pengajaran Alkitab tentang dosa. Dan keputusan secara pribadi untuk meninggalkan dosa. Pertobatan yang murni akan melanjutkan suatu kehidupan yang berbeda. Atau berdampak terhadap suatu kehidupan yang berbeda dan buah-buah roh kudus. Nah, kesedihan saja kurang cukup. Jadi kita bisa sedih saja tentang dosa. Tetapi kalau tidak ada respons, tidak cukup. Kesedihan yang tulus harus disertai oleh keputusan untuk meninggalkan dosa. Jadi Esau, ini contohnya Esau. Dia sedih sekali dengan dosanya. Tetapi dia tidak buat sesuatu untuk membuktikan kesedihan itu. Dan Matius pasal 11, kepercayaan kepada Yesus mencakup. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku. Pertobatan harus menyertai kepercayaan. Juga lihat dari kotba-kotba di kisah para rasul. Dan 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Iman dan pertobatan terus-menerus berjalan sepanjang kehidupan kita. Iman dan pertobatan adalah sikap di dalam hati kita sepanjang hubungan kita bersama-sama dengan Kristus. Sikap tidak berarti kita tidak akan berbuat dosa. Tetapi bagaimana sikapnya? Kita akan jatuh, betul. Tidak berarti keselamatan itu hilang. Karena sikapnya, keinginannya ada. Dari roh kudus itu dibenihi di dalam hati kita. Sikapnya, kebawaan, keinginan untuk hidup, untuk memuliakan Tuhan. Nah, berkaitan dengan itu adalah pembenaran. Ini salah satu hal yang penting sekali. Supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi pada waktu kita diselamatkan. Dalam tingkat keselamatan ini, Allah mengatakan bahwa dosa-dosa kita diampuni. Inilah sesuatu atau suatu pernyataan yang legal. Hukum. Jadi, Roma pasal 3, ayat 26, ayat kunci ini. Mungkin saya baca 21 sampai 26. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi, semua perjanjian lama mengacu kepada ini. Bernubuat atau seperti bayangan. Yaitu, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karnia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamayan karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Apa itu pembenaran? Dan Allah tidak lagi melihat dosa-dosa kita dan mengatakan bahwa kita benar dihadapannya. Jadi kita dikatakan benar oleh karena darah Yesus Kristus. Dan sebenarnya kita akan membahas sementara kebenaran Yesus, righteousness, dikayasunai Yesus dihitungkan sebagai kebenaran righteousness kita. Jadi dosa-dosa kita diambil oleh Yesus, diampuni dan Allah melihat kita, dia melihat kebenaran Yesus Kristus. Bukan dosa-dosa itu lagi, kita dikatakan benar di depan Tuhan. Pembenaran mencakup pernyataan menurut hukum atau pernyataan yang legal oleh Allah. Bahasa Yunani biasanya berarti mengatakan benar, memperhitungkan. Pengertian ini di dalam Roma Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Galatia Pasal 2 dan Galatia Pasal 3. Ini penting sekali. Pembenaran adalah kata lawan penghukuman. Dalam penghukuman, seseorang dinyatakan salah. Dalam pembenaran, seseorang dinyatakan benar. Ide ini dipakai dalam perjanjian lama. Ulangan 25, Ayung Pasal 27, Amsal 17, Yesaya Pasal 5. Perbedaan di antara kelahiran kembali, regenerasi, dan pembenaran. Contoh, perbedaan di antara seorang dokter dan seorang hakim. Seorang dokter mengobatkan kita. Ini kelahiran kembali. Seorang hakim mengatakan bahwa kita benar atau salah. Dalam Yesus Kristus, kita dikatakan benar. Nah, Allah mengatakan bahwa kita benar di depan matanya. Mencakup dua hal. Kita tidak ada penghukuman untuk dosa kita. Dosa yang lama sekarang dan masa depan. Itu sudah dikatakan diampuni. Dosa-dosa kita diampuni dan kita tidak salah. Jadi kita pindah dari kegelapan ke terang. Seperti diilustrasikan di situ. Nah, kebenaran Kristus memperhitungkan kepada kita. Atau diperhitungkan kepada kita. Kebenaran Kristus menjadi milik kita oleh karena Yesus. Jadi kita bisa buat hal yang baik. Kita bisa menaati firman Tuhan. Bukan oleh kehebatan kita. Kita bisa berbuat hal yang baik oleh karena roh kudus ada. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran Yesus Kristus. Jadi Allah melihat kita. Dia melihat kebenaran Yesus Kristus. Yang diperhitungkan kepada kita. Ini luar biasa. Allah dapat mengatakan bahwa kita benar oleh karena dia memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita. Allah menganggap bahwa kebenaran Kristus sekarang adalah kebenaran kita juga. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Nah, kata itu kebenaran dalam bahasa Indonesia menerjemahkan dikaya sunai dalam bahasa Inggris righteousness. Kebaikan. Goodness. Righteousness. Keadilan. Itu bahasa Yunani kata itu yang rumit sekali. Tetap dikaya sunai. Tetapi yang penting kita mengerti. Saya bisa hidup benar di depan Tuhan oleh karena Yesus. Kebenaran Yesus. Jadi pada waktu Allah melihat saya, memandang saya dalam Yesus Kristus, Allah memandang kebenaran Yesus. Hal ini adalah perdapatan reformasi gereja protestant dan gereja katolik solo fide, solo kristus, solo iman. Nah, jadi saya mau menjelaskan sedikit. Nah, pandangan gereja katolik, mereka mengatakan bahwa pembenaran adalah sesuatu yang mengubahkan kita secara internal dan menguduskan kita. Pembenaran mulai sekarang, setelah maaf, seseorang dibaptis dan orang itu harus terus menerus percaya. Jadi dia dikatakan benar, pada waktu dia dibaptis, semua dosa original, dosa Adam sudah hapus. Tetapi dosa-dosa yang dilakukan setelah itu, setelah pembaptisan bayi, harus ada pekerjaan baik, perbuatan yang baik untuk membereskan dosa itu. Jadi kepercayaan, sumber pembenaran yang awal adalah sakramen pembaptisan. Kepercayaan diperlukan setelah pembenaran dan juga untuk terus menerus bertahan dalam keadaan pembenaran. Pembenaran ini bukan pembenaran yang diperhitungkan, imputed, kepada kita. Tetapi pembenaran yang ditetapkan di dalam kita oleh Allah, infused. Seseorang tidak pasti tentang keadaan ini, apakah dia dalam keadaan anugerah atau tidak. Keselamatan kita didasarkan anugerah Allah dan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Nah, pandangan kita, pandangan reformasi adalah kita dibenarkan oleh kasih karni Allah secara lengkap, bukan oleh karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. Berdasarkan Roma pasal 3, Ephesus pasal 2, Titus pasal 3, ayat 7. Jadi kita dimenarkan dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Nah, Allah membenarkan kita melalui iman kita di dalam Kristus. Kita tidak diselamatkan oleh karena kebaikan iman kita. Kita diselamatkan melalui iman. Jadi iman adalah alat yang mana kita dibenarkan. Bukan suatu perbuatan yang melayakan kita di hadapan Allah. Kita dibenarkan hanya oleh karena pekerjaan Kristus. Kepercayaan adalah lawan bermegah diri atau percaya diri. Jadi kita tidak bisa bermegah, tidak bisa sombong di depan Tuhan. Karena semuanya itu dari Allah sebagai hadiah. Bagaimana surat Yaakobus? Nah, surat Yaakobus tidak berkontradiksi atau tidak melawan surat Paulus. Orang yang mengaku kepercayaan di dalam Kristus, tetapi buah-buahnya tidak ada. Nah, ini masalah di situ. Perbuatan-perbuatan harus berasal dari iman kita. Kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita harus menyelidiki hati kita. Dengan kata lain, kalau tidak ada buah, mungkin tidak ada iman. Jadi ini maksud Yaakobus. Kalau iman itu murni, seharusnya ada buah-buah. Ada pekerjaan yang baik. Yaakobus tidak bertentangan dengan Paulus. Paulus mau mengutamakan kasih Karnia, tetapi dia juga mengutamakan kekudusan antara gereja. Contoh, buah-buah roh. Jadi harus meninggalkan dosa yang lama dan pegang kebenaran dan karakter dari Kristus. Dan yang terakhir, Yaakobus mendefinisikan iman sebagai pernyataan intelektual saja. Dengan kata lain, iman dalam Yaakobus dipakai untuk apa yang dikatakan. Perbuatan dipakai untuk apa yang dilakukan. Bukti untuk iman adalah perbuatan yang baik. Tetapi Yaakobus tidak pernah berkata bahwa perbuatan yang baik adalah sumber untuk iman. Perbuatan yang baik menyempurnakan iman. Ketaatan Abraham di dalam kejadian menyempurnakan iman Abraham di dalam kejadian 17. Jadi pada waktu dia siap untuk mengorbankan anaknya, kejadian pasal 22. Itu menyempurnakan imannya. Membuktikan bahwa iman itu murni. Jadi keselamatan sangat penting. Kita harus mengerti keselamatan dari pandangan firman Tuhan. Dan saya mendorong Bapak Ibu untuk belajar kitab Roma, kitab Galatia, kitab Ephesus. Dan pengajaran Yesus yang sama dengan pengajaran Paulus. Dan sebenarnya pengajaran dalam perjanjian lama sama dengan pengajaran dalam perjanjian baru. Keselamatan berasal dari Tuhan yang menghidupi kita untuk percaya kepada Dia. Berakar dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!